Sementara itu, Dirjen Minerba Kementerian OSDM Bambang Gatot Aryauno mengatakan aturan pajak di IUPKA tak akan merugikan freeport dan aman. Bambang berpendapat bahwa aturan itu tidak akan membuat freeport terbebani oleh berbagai pajak baru di kemudian hari. Meski bersifat prevailing, Bambang berjanji IUPKA tak akan merugikan freeport dan aman. Bambang menjelaskan bisa saja nanti perusahaan diberi insentif sehingga pajak yang ditanggung berkurang. Bambang berpendapat bahwa IUPKA itu tak akan membuat freeport dan aman terbebani oleh berbagai pajak baru di kemudian hari. IUPKA juga memberikan stabilitas jaminan investasi untuk jangka panjang seperti halnya KK. Menurutnya saat ini di seluruh dunia yang terjadi adalah tren pemangkasan pajak, begitu juga di Indonesia. Pajak terus diturunkan untuk menarik investasi. Terima kasih telah menonton!